Teman-teman, tolong jangan lupakan Palu. Jangan lupakan bahwa hari itu di tempat ini kita membaca berita gempa dahsyat yang mengguncang Palu. Kemudian tidak lama berselang, kita juga tahu kalau gempa itu micu tsunami. Banyak orang hilang dan tenggelam. Lalu tiba-tiba kita dikagetkan dengan sebuah video amatir yang merekam sebuah hampaan tanah yang bergerak, pohon-pohon di atasnya berjalan. Ada sebuah rumah besar yang berjalan dan diikuti tiang BTS yang berpindah tempat. Kemudian kita melihat rumah satu persatu ambruk karena tanah di bawahnya yang berubah menjadi lumpur. Dan orang-orang panik berlarian menyelamatkan diri dan keluarganya. Teman-teman, ingatkah bahwa saat itu kita mengira kejadian itu di pantai? Air laut yang naik ke atas. Tapi subhanallah, ternyata itu tanah yang mencair. Kok bisa? Percaya tidak percaya, video itu kita ulang berkali-kali. Mata kita tidak berkedip, petak berputar. Hati berdenggup menghayati kengerian orang-orang yang mengalami kejadian itu di sana. Ya Allah, bencana apakah ini? Ada apakah dengan bumi? Teman-teman, saat ini waktu sudah berlalu semenjak peristiwa itu. Masih adakah kengerian itu di dada? Atau masih terselipkah rasa mencekam itu? Tuhai teman, tolong aku minta jangan lupakan palu. Pada peristiwa itu Allah ingin kita melihat bukan melalui ayat-ayat sucinya karena sedikit yang beriman dan banyak yang tidak. Pada peristiwa itu Allah ingin kita melihat dengan mata kepala kita agar mudah kita mencerna bahwa kekuatan Allah lah yang tiada terkalahkan. Bahwa tiada yang sanggup menghentikan kejadian apapun apabila Allah berkendak. Dan bahwa dunia ini sangat murah. Awalan kitalah yang berharga. Teman-teman, tolong jangan lupakan palu. Di palu Allah izinkan bumi ini bernafas. Hanya sekian detik, semua lulu lantak rata dengan tanah. Belakangan akhirnya kita tahu, ada pesta di palu, pesta kesyirikan, ada musik, tabarruc, wanita-wanita menari, judi, zina di Petobo, bahkan LGBT Kongres di sana. Teman-teman, kalau ada dari kita di sini yang masih melakukan kesyirikan, menyembah kuburan, memberikan sajian kepada laut, gunung, air terjun, mau bangun gedung, rumah, jembatan, menanam kepala kerbau, minta kesembuhan, motong ayam hitam, kemudian bangkainya dibuang ke air terjun atau tempat tertentu, melakukan pesugihan, maka tinggalkanlah. Karena kesyirikan sebab utama bencana. Jika di sini ada yang mengaku muslim tapi tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong, mulai sekarang jaga sholat kalian. Jika di sini ada yang gemar berzina, zina mata, tangan atau kemaluan, selingkuh atau berpacaran, maka sudah waktunya sekarang kita tinggalkan itu semua. Atau jika di sini masih ada yang suka dugem ke diskotik, bercampur baur laki-laki perempuan, tanpa ikatan, tanpa batasan, minum-minuman keras, narkoba. Sekaranglah saatnya kita bangkit, selagi masih diberi kesempatan. Jangan tunggu besok atau nanti, karena tidak seorang pun dari kita tahu apa yang akan terjadi sesaat lagi. Teman-teman yang masih bermain dengan riba, bekerja di lembaga ribawi, atau terlibat transaksi riba, mari kita tinggalkan itu semua, karena Allah telah mengumumkan peperangan kepada kita jika kita tidak meninggalkannya. Teman-teman muslimah yang masih menanggalkan hijabnya, enggan berjilbab, gemar bersolek, menampakkan auratnya, mengenakan pakaian ketat atau tipis. Tidak adakah rasa iri di hatimu kepada saudari Winda, yang jasadnya ditemukan masih lengkap dengan hijabnya? Jasadnya masih lemas dan tidak berbau, meski sudah 14 hari tertimbur peruntuhan. Cadarnya melekat di wajahnya, sampai-sampai timsar sungkan melepas penutup wajahnya. Dia mulia hidup dan matinya. Teman-teman, saya tahu yang paling berat memang meninggalkan musik. Dulu pun saya seperti tidak percaya, bahwa Islam mengharamkannya. Tapi saat Allah jadikan kecintaan kepada Al-Quran di dalam dadak dan rungan kepada musik, akhirnya banyak berkurang. Karena tidak akan bertemu kecintaan kepada musik dengan kekusuhan mentadaburi Al-Quran. Saya yakin, saat ajal nanti tidak satu pun dari kita yang ingin diperdengarkan musik, nambaannya, biduan, idolanya. Saat itu satu-satunya keinginan kita, oh, andaikan semasa sehat dulu kita menjadi ahli Quran. Tapi bagaimana bisa itu terwujud, jika sampai sekarang tidak ada keinginan kita berlepas dari musik? Teman-teman, tolong jangan lupakan palu. Itu cara Allah menegur kita, agar segera kita kembali kepadanya, bertawabat dari segala macam dosa, bersemangat mempelajari agamanya dan mengamalkannya. Ya Allah, kami tidak tahu harus sedahsyat apalagi teguranmu kepada kami jika gempa mengerikan di palu kemarin belum juga menggugah hati ini. Menggerakkan diri ini untuk emohon ampunanmu. Teman-teman, tolong sebarluaskan pesan ini dan jangan diabaikan. Semoga dengannya ada hati yang terketuk dan segera kembali bertawabat kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita dan negeri ini dari bencana dan musibah yang menghantui. Dan semoga Allah kembalikan kedamaian dan ketentraman di negeri ini sebagaimana masa-masa kecil kita dulu. Allah sekali-kali tidak membinasakan satu negeri dengan zalim, sedangkan penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Maka sebarkanlah. Terima kasih telah menonton!